Perjuangan politik haruslah dalam koridor konstitusi. Harus dilakukan tanpa kekerasan. Kalau rakyat kita tak bisa dan gak sadar menjaga kekayaan sendiri, kalau pemimpin-pemimpinnya diam dan mengizinkan kekayaan rakyatnya diambil, itu salah kita sendiri dan kita akan malu pada sejarah sendiri. Kita enggak boleh anti asing, harus kerja sama dengan mereka, tapi ada hal-hal dari pandangan strategi dan geostrategi, pertahanan, enggak boleh diserahkan ke negara lain. Semakin dihina dan dihantam semakin tegar, semakin kuat dan semakin membalas demi kebaikan. Seorang pendekar itu berarti tidak boleh pernah benci atau dendam. Jangan kita melupakan sejarah. Jangan kita melupakan tujuan pengorbanan jiwa raga para pendahulu bangsa kita agar kita sebagai bangsa tidak hidup miskin, hidup merdeka dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Terima kasih telah menonton!